Fata fakartu maka aku fikirkan, aku renungkan, wakultu dan aku katakan di dalam diriku Abdalu Mahbubin, Mahbubin Mar'ih yang paling abdal yang dicintai atau kecintaan seseorang Apa yang bisa masuk ke dalam kuburnya Dan mendampingi dia Dan aku tidak memperolehnya Selain amal soleh Maka aku jadikan amal soleh itu adalah yang dicintai, yang tercinta Supaya menjadi sirojan li sebagai penerang lampu di dalam kuburku Dan mendampingiku, menemaniku fihi di dalam kubur Dan dia tidak meninggalkan aku sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ni'amiil mutawatirah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad an'adduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala syafi'il umma Sayyidina wa maulana muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiah hudahu wa walah Amma ba'du Hadirin hadirat rahimahkumullah Wa bilhusus Al-Ustad Al-Hajj Mahfud Al-Ustad Al-Hajj Saiful Hidayah Saiful Hidayah Dan para asatid Dan ustadat Yang kami mudiakan Serta orang-orang tua kami yang kami hormati Baiklah kita akan lanjutkan Pembahasan kita berkaitan kitab Ayuhal Walad Namun sebelumnya Marilah kita bacakan surat al-fatihah Dan kita rangkaikan dengan salawat Al-Fatiha Tabi anna Allah yattahu La'anna fituhal al-arifin Wa yifaqihuna fid din Wa yajjaluna min al-ulamai Wa al-muta'almi min al-aminin Wa yasulullah fi dhumrati Wa ila hadratin nabi Al-Mustawqa wa abibillahi Al-Muttaba Rasulullah sallallahu wa sallam Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Iyaka na'udhu Iyaka nasda'in Wa minas surat Surat alladina lanta alayhim Walil ma'udubi alayhim Walam ta'ameen Allahumma salli wa sallim wa barik alayhim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhim Ya Rabbi bi'al-mustafaa Balil maqasilana Aghfir lana ma badai Ya wasi'al karami Ya Rabbi bi'al-mustafaa Balil maqasilana Surat alladina Surat alladina Surat alladina Surat alladina Al-Fatiha Muhammadun Sayyidu al-kawnini Wa al-thaqalini Wal-fariqayni Min urdi wa min ajami Ya Rabbi bi'al-mustafaa Al-Fatiha Surat alladina Surat alladina Surat alladina Surat alladina Al-Fatiha Surat alladina Wa al-fatiha wal-halabi Al-Fatihah 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 Manfaat yang pertama Aku melihat Kepada makhluk Manusia Maka aku Perhatikan mereka Setiap dari manusia tersebut Makhluk Mahbuban Dicintai Dan merasa asik Dalam kecintaannya Yang dia merasa enak Jadi aku lihat Setiap dari mereka itu Mencintai sesuatu yang dia cinta Itu dengan penuh kecintaan Dan sebahagia Dari yang dicintai itu Seseorang itu Mendampingi Yang dicintai itu Sampai sakit Menjelang kematian Sakaratul maut Didampingi itu Karena cinta Dengan orang itu Waba'aduhu Dan sebahagian lagi Ila syafiril qabri Kepada Sampai ke pinggir kuburan Yang akan dikuburkan Yang akan dikuburkan Nganterin Musung Kemudian Kemudian Semuanya itu Kembali Habis mengantarkan Kembali Wayat Dan dia Yang mengantarkan Tadi Meninggalkannya Meninggalkan Orang yang memati Itu yang dicintai Fahri dan Wahi dan Sendirian Dan tidak Ada yang Mau masuk Bersamanya Itu di dalam Kuburannya Karena diselamati Dikubur Sendirian Minhum Dari mereka Ahadun Tidak ada Seorang pun Yang mau Ikut masuk Kedalam kuburannya Artinya Dikubur disitu Fata fakartu Maka aku Fikirkan Aku renungkan Wakultu Dan aku Katakan Di dalam diriku Abdolu Mahbubin Mahbubin Mar'ih Yang paling Abdol Yang dicintai Atau Kecintaan Seseorang Apa yang bisa Masuk Kedalam Kuburnya Dan Mendampingi Dia Dan aku Tidak Memperolehnya Selain Amal Soleh Maka Aku Jadikan Amal Soleh Itu Adalah Yang Dicintai Yang Tercinta Li Untukku Supaya Menjadi Sirojan Li Sebagai Penrang Lampu Fikobri Di dalam Kuburku Watu'an Nisui Watu'a Watu'a Nisuni Dan Mendampingiku Menemaniku Fihi Di dalam Kubur Wala Tatrukuni Faridan Dan Dia Tidak Meninggalkan Aku Sendiri Kalau Makhluk Manusia Tadi Gak Ada Yang Mendampingi Yang Mendampingi Itu Adalah Amal Soleh Kalau Kata Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya Menasati Bahwasanya Anas Wala Salatil Aslas Manusia Terdiri Atas Tiga Bagian Ruhuhu Ruhnya Wa Amaluhu Amalnya Wajasaduhu Dan Jasadnya Adapun Ruh Itu Kembali Kepada Allah Sedangkan Amal Itulah Yang Akan Mendampingi Dia Dan Jasad Itu Akan Hancur Akan Termakan Ya Ini Belatung Belatung Tanah Yang Mendampingi Dia Adalah Amal Kebaikan Yang Dia Lakukan Begitu Pula Kalau Kita Lakukan Amal Kejahatan Maksiat Ia Jadi Siksa Buat Kita Mendampingi Kita Juga Tapi Yang Kagak Enak Kalau Amal Soleh Itu Mendampingi Kita Mendapatkan Nikmat Kubur Ini Kesimpulannya Kata Hatim Al-Asom Bahwasannya Amal Itulah Sebagai Pendamping Di Dalam Kehidupan Dalam Faidah Yang pertama Dalam Kehidupan Di Akhirat Di Kubur Nantinya Maka Maka Dari Situlah Bahwa Kita Sebanyak Banyak Semaksimal Mungkin Kita Cari Amal Kebaikan Al-Faidat Tuthaniyah Kemudian Manfaat Yang Kedua Dari Apa Yang Kuflajari Kepadamu Selama 30 Tahun Aku Melihat Makhluk Yang Manusia Dalam Hal Ini Makhluknya Mereka Mengikuti Awan Nafsu Mereka Dan Mereka Bersegera Untuk Memperturutkan Ikatan Ikatan Diri Mereka Awan Nafsu Itu Kalau Sudah Ada Pada Kita Kemudian Jiwa Kita Terbawa Oleh Awan Nafsu Tersebut Dan Segera Kita Lakukan Tidak Pakai Tunda Tunda Kita Lakukan Saja Itu Perbuatan Sayyat Perbuatan Naksiat Fata Amaltu Maka Aku Fikirkan Kau Lahu Ta'ala Firman Allah Ta'ala Wa Amma Man Kha Fama Qama Rabbihi Dan Adapun Orang Yang Takut Akan Kedudukan Tuhannya Maqom Tuhannya Wa Nahan Nafsa Anil Hawa Dan Kemudian Dia Menahan Jiwanya Dari Hawa Nafsu Maka Surga Tempat Kembalinya Jadi Orang Yang Takut Kepada Allah Dan Dia Menahan Nafsu Maka Surga Dia Akan Mendapatkan Tempat Surga Tersebut Kemudian Aku Yakin Dari Ayat Tersebut Annal Kur'ana Bahwasanya Kur'an Hakkun Sadikun Adalah Benar Dan Kur'an Itulah Yang Membenarkan Benar Dan Dia Membenarkan Fabadartu Maka Aku Segera Ila Khilafi Nafsi Menuju Untuk Tidak Mengikuti Hawa Nafsu Watasyammartu Dan Aku Siap Siaga Limujahadatiha Untuk Memujahadah Memerangi Hawa Nafsu Waman Iha Dan Mencegahnya An Hawaha Dari Hawa Nafsu Hattar Tadat Sehingga Jiwa Saya Itu Ridha Lita'at Lahi Untuk Melaksanakan Ketoatan Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wankodat Dan Kemudian Melaksanakan Ketoatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditekan Dirinya Dan Siap Siaga Dia Senantiasa Mujahadah Di dalam Istilah Tasawuf Lagi Mujahadah Bersungguh Sungguh Ya Memerangi Bersungguh Sungguh Hawa Nafsu Kita Dengan Banyak Rialdha Mengolah Jiwa Kita Dan Memerosah Membiasakan Pada Amal-amal Kebajikan Ya Kalau di Bulan Ramadan Saja Kita Berkumpul Seperti Ini Lebih-lebih Adalah Setelah Ramadan Mestinya Ya Nah Ini Kita Lagi Mujahadah Namanya Lagi Memerangi Hawa Nafsu Kita Dibandingkan Kita Tidur Tidur Kan Hawa Nafsu Enakan Tidur Tetapi Kemudian Kita Datang Ke Masjid Sholat Subuh Dan Kita Itikat Niat Itikat Kita Taklim Kita Bikir Ini Berarti Kita Memerangi Hawa Nafsu Keinginan Kita Ada Satu Sayir Wahai Teman Siap Siagalah Kita Tidur Ada Kata Samir Tidur Samir 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 Siap Siagalah Soha Samir Senantiasa Ingat Akan Kematian Karena Lupa Terhadap Ingat Kematian Kesesatan Yang Nyata Jadi Kalau Kita Ingat Kematian Kita Mujahadah Kita Memaksakan Diri Kita Untuk Melakukan Kebaikan Kalau Kita Lupa Terhadap Kematian Ini Tidak Ada Yang Menegur Diri Kita Kita Enak Aja Dalam Kehidupan Ini Terus Kita Mengikuti Arus Keinginan Kita Tidak Ada Mujahadah Dan Tidak Busa Untuk Mencegah Hawa Nafsu Kita Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Buruk Dan Manfaat Yang Ketiga Dari Delapan Manfaat Yang Dia Peroleh Selama Pergaulan Dengan Gurunya 30 Tahun Anni Sesungguhnya Aku Ro'aitu Melihat Setiap Satu Diantara Manusia Berjalan Berusaha Mengejar Fijami'i Hitomi Pada Semua Hitomi dunia Hal-hal yang Mengekang Apa namanya Hitom itu asalnya Disapi Disapi dengan dunia Kan kalau disapi Repot banget Nyapi anak Susah Sudah terlanjur Biasa Jadi susah Begitu pula bahwasanya Hitomi dunia itu Ya orang Banyak pada Mengejar-gejar Betapa Beratnya Keduniaan Tersebut Dia susah Untuk berpisah Dengan dunia Kemudian Dia Menggenggam Keduniaan Tersebut Tadi Hitomi dunia Dia menggenggam Kedua Tangannya Terhadap Hitomi dunia Tidak Mau lepas Masalah Keduniaan Itu Di dalam dirinya Makanya Di dalam hadis Sahih Dikemukakan Bahwasanya Kita harus Tajafi Andaril Apa namanya Andaril Murur Kita harus Menjaga jarak Dengan negeri Yang penuh Dengan tipu daya Maksudnya Dunia Kita jaga jarak Jangan sampai Kita Menjadikan Dunia itu Di hati kita Sehingga Susah Berpisah Dari dunia Tersebut Karena Sudah Tengah Nempel Di hati Kata Abu Bakar Jadikanlah Dunia itu Di Tangan kita Yang mudah Setiap saat Untuk kita Lepaskan Dan disini Dia menggenggam Termasuk Di dalam hatinya Ini Sehingga Dia sulit Untuk Berpisah Dengan dunia Begitu Mati Itu yang Akan Memberatkan Itu Meninggal Itu yang Akan Memberatkan Berkaitan Dengan Ya Kecintaan Kepada Dunia Maka Begitu Melihat Banyak Manusia Pada Begitu Aku Berfikir Di dalam Firman Allah Ma Indakum Yanfad Yanfad Bukan Yanfud Dalam Al-Quran Yanfad Apa Yang Ada Disisimu Itu Akan Habis Akan Binasa Dan Apa Yang Ada Disisi Allah Yang Akan Kekal Jadi Masalah Keduniaan Itu Akan Habis Semuanya Nikmat Nikmat Keduniaan Kita Sehat Akan Habis Harta Kita Banyak Harta Akan Habis Kemudian Kenikmatan Yang Kita Rasakan Akan Habis Maka Dari Itu Ulama Memukakan Bahwasanya Kalau Allah Memukakan Innamal Hayat Dunya Mata Ul Gurur Hanya Saja Kehidupan Dunia Itu Adalah Tempat Kesenangan Yang Menipu Mata Itu Artinya Alladhi Yatamata'u Bil Insan Tumma Yang Disenangi Oleh Manusia Alladhi Yatamata'u Bil Insan Tumma Yazulu Qalilan Qalila Kemudian Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit Kita Begitu Gagah Dulu Di bawah 40 tahun Di atas 40 tahun Sudah mulai 50 tahun Makin banyak Lagi Kita Rasakan Kesehatan Kita Sudah Berkurang Ini Kesehatan Makanan Begitu Pula Yang Kita Rasakan Enak Kalau Dijiali Kita Setiap Hari Makanan Yang Enak Tarola Yang Paling Enak Daging Ayam Kita Makan Ayam Ayam Kampung Tiap Hari Ya Bosan Juga Karena Ya Zulu Kolilan Kolila Akan Sirna Dia Sedikit Demi Sedikit Nanti Enak Lagi Kalau Sudah Kage Makan Lagi Itu Dunia Seperti itu Semuanya Itu Akan Habis Sedangkan Yang ada Di sisi Allah Surga Itu Itu Adalah Kekal Dan Semakin Lama Semakin Bertambah Kenikmatannya Makanan Buah-buahan Yang Kita Makan Di Surga Itu Makin Lama Makin Pernambah Kenikmatannya Kagak Ada Bosannya Enggak Ada Istilah Bosan Di Surga Kalau Di Dunia Kita Bosan Karena Sifatnya Sementara Dan Sifatnya Tidak Kekal Nah Begitu Aku Baca Firman Allah Ya Berkaitan Dengan Firman Allah Semuanya Akan Sirna Akan Habis Akan Binasa Fabazzal Tu Mahsuli Maka Aku Kerahkan Apa Yang Ingin Kucapai Minat Dunia Dari Keduniaan Itu Li Wajhi Wajhi Ta'ala Untuk Memperoleh Keriduan Allah Ta'ala Jadi Boleh Masalah Dunia Mencintai Dunia Asalkan Untuk Keriduan Allah Mendapatkan Ridu Allah Saya Makan Ini Supaya Kuat Ibadah Saya Pergi Keluar Rumah Karena Saya Mencari Napkah Karena Allah Semuanya Adalah Kita Tujukan Adalah Untuk Memperoleh Keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Rubhania Artinya Orang Yang Bertergantungan Kepada Allah Mabdanya Harus Rubhania Mabdanya Itu Mulainya Rubhania Dan Goyahnya Tujuannya Adalah Rubhania Juga Siapa Yang Puasa Ramadhan Semata Mata Karena Iman Wah Tisaban Dan Tujuannya Adalah Mengharapkan Keriduan Allah Landasannya Adalah Keimanan Maka Dia Akan Akan Diampuni Dosa Dosanya Ini Goyahnya Harus Jelas Yang Kita Lakukan Lagipula Bahwasannya Kelelahan Yang Kita Perbuat Di Dunia Ini Kita Tidak Merasakan Kelelahan Karena Itu Akan Mendatangkan Kebaikan Bagi Diri Kita Enggak Lelah Enggak Capek Enggak Bosan Karena Tujuannya Adalah Mendapatkan Keriduan Allah Jadi Yang Nama Ngaji Taklim Itu Kapan Aja Kita Kaga Ada Lelah Yang Taklim Jalan Terus Apalagi Selepas Ramadan Taklim Kita Ikuti Terus Sebagaimana Kita Mencari Masalah Dunia Tidak Ada Habis-habisnya Mencari Uang Di Dunia Semuanya Kalau Dikaitkan Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Maka Aku Bagi-bagi Di Antara Orang-orang Miskin Ini Bagian Untuk Fakir Miskin Supaya Menjadi Tabungan Li Tabunganku Indallahi Ta'ala Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Punya Harta Dibagi-bagi Libat Di Rumah Libat Sedekah Libat Apalagi Itu Udah Dipecah-pecah Ya Punya Harta Gitu Gajian Langsung Dibagi-bagi Dikeluarkan Infak Sodakoh Kalau kita Memperturutkan Masalah Uang Gaji Kita Kemudian Kalau kita Rekan-reken Ini mau Sodakoh Keliatannya Kalau sodakoh Abis Nih Nggak cukup Buat keluarga Saya Nggak cukup Itu Segera Keluarkan Sebahagian Kecil Saja Sodakoh Kalau kita Perturutkan Keinginan Kita sih Udah Satu Mau dua Udah dua Mau tiga Udah tiga Mau empat Ya Kagak Habis-habisnya Masalah dunia Kita Turutin Terus Keinginan Kita Nggak Habis-habisnya Al-Faidatul 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 Rabi'ah Kemudian Manfaat Yang keempat Aku melihat Sebagian Manusia Dia Mengira Bahwasanya Kemuliaannya Manusia tersebut Dan Ketinggiannya Kewibawaannya Fikasratil Aqwami Karena Banyaknya Kaum-kaum Atau Komunitas Yang ada Padanya Wal-asyairi Dan keluarga Faltar Rabihim Maka Mereka Tertipu Merasa Banyak Jamaah Banyak Pengikut Bangga Dia Banyak Temannya Banyak Pendukungnya Bangga Dia Nah ini Semuanya Hal-hal Yang menipu Wal-asyairah Itu tadi Keluarga Juga Keluarga Banyak Cucu Banyak Semuanya Pada jadi Itu jangan Kemudian langsung Kita berbangga Yang sifatnya Bangga Masalah Keduniaan Tapi bangga Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti Banyak penolong Penolong saya Nanti di akhirat Kalau tidak Maka tertipulah Mereka Itu Dan Menganggap Lagi Yang lain Bahwasanya Bahwasanya Di dalam Mengumpulkan Harta Dan Banyaknya Anak Mereka Berbangga Bangga Dengan itu Semuanya Dengan Dengan Harta Banyak Dengan Anak Banyak Berbangga Bangga Wahasibaba'aduhum Ada lagi Yang mengira Sebagian Mereka Asyarafah Kemuliaan Itu Wal'izzah Dan Kewibawaan Fi Ghosbi Amwal Nasi Di dalam Mencuri Mengambil Harta Harta Manusia Jadi memang Milik mereka Kemudian Kita curi Kita ambil Apakah curi Secara langsung Kita rampok Rumahnya Atau Kemudian Kita curi Secara tidak Langsung Dengan Peraturan Yang legal Kelihatannya Padahal Mencuri Harta Rakyat Ini Termasuk Al-Ghoseb Namanya Wazulmihim Kemudian Mendolimi Mereka Menganiyaya Mereka Wasafkidimaihim Dan Menumpahkan Darah Mereka Siapa yang melawan Hati-hati Tembak Semua Mereka punya Berapa banyak Pemat Islam Jadi korban Seperti itu Dari dulu Itu mereka Merasakan Bahwa Mengira Banyaknya Harta Tersebut Ya adalah Dengan Bagaimana Mengambil Tadi Merasakan Bahwa Kemuliaan Dan Kewibawaan Itu Adalah Dengan Merampas Harta Masyarakat Dia merasa Wibawa Buah Apa 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 Gua Punya Bangga Maka Berkeyakinan Satu Kelompok Di dalam Membuang Harta Melipat Lipat Harta Dan Membazirkannya Dan Memboroskannya Israfi Dan Membazirkannya Itu adalah Ya Karena Untuk Menjaga Wibawa Karena Untuk Menjaga Prestige Dirinya Supaya Orang Mengatakan Hebat Kuat Firaun Kan Begitu Merasa Berkuasa Merasa Banyak Yang Diverintahkan Ya Ada Bala Tentaranya Ada Kemudian Bendahara Negaranya Kemudian Dia Sampai Paling Maksimalnya Ada Dia mengatakan Ana Rabbukum Akulah Tuhan Kalian Yang Paling Tinggi Setelah itu Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ditinggelamkan Ya Dilautkan Habis Ya Firaun Dengan Kesombongannya Dan Pengikut-pengikutnya Dikumpulkan Mereka Di dalam Meraka Allah Subhanahu wa ta'ala Nantinya Dan Mereka Sudah Ditinggelamkan Ya Dibinasahkan Di dalam Laut Wa ta'amalku Kemudian Aku berpikir Merenung Fikaulihi Ta'ala Di dalam Firman Allah Ta'ala Inna Akramakum Indallahi Adqakum Sesungguhnya Ya Yang Paling Mulia Di antara Kalian Indallahi Di sisi Allah Adqakum Adalah Orang Yang Paling Takwa Orang Yang Paling Takwa Itulah Yang Paling Mulia Faktar Tut Takwa Maka Aku Memilih Takwa Wa ta'at Tu Dan Aku Terikat Annal Quran Aku Yakin Wa ta'at Tu Aku Yakin Annal Quran Hakun Saudikun Bahwa Saya Quran Itu Benar Dan Membenarkan Ya Karena Ayat Al-Quran Inna Akramakum Indallahi Adqakum Orang Yang Paling Mulia Di antara Kalian Adalah Orang Yang Bertakwa Dan Itu Yakin Saya Bahwa Saya Itu Benar Karena Itu Quran Dugaan Dan Dugaan Mereka Wahisa Wahis Banahun Dan Perhitungan Mereka Dugaan Mereka Perhitungan Mereka Kulluha Semuanya Itu Batilun Zailun Adalah Batil Dan Hina Artinya Satu Perbuatan Maksiat Kalau Mereka Menganggap Tadi Ya Fahidah Yang keempat Bahwasannya Ya Kaum Pendukung Banyak Kemudian Menganggap Harta Itulah Yang Akan Menjadikan Dia Apa Namanya Berbangga Bangga Kemudian Juga Merampas Harta Orang Lain Dia Kira Itu Adalah Kemuliaan Anggapan Anggapan Semuanya Itu Adalah Batil Anggapan Yang Salah Kemudian Faidah Yang Kelima Manfaat Yang Kelima Aku Melihat Orang Orang Mereka Itu Saling Menghina Sebahagian Dengan Sebahagian Dan Saling Mengribah Membicarakan Keburukan Orang Lain Sebahagian Mereka Akan Sebahagian Fawajat Tudalika Minal Hasadi Karena Aku Memperoleh Dan Aku Mendapatkan Yang Demikian Itu Minal Hasadi Dari Hasad Iri Sehingga Timbul Yang Namanya Ribah Timbul Yang Namanya Mencelak Merendahkan Orang Karena Iri Dari Hasad Di Dalam Kedudukan Di Dalam Harta Al-Mal Karena Lihat Orang Hartanya Banyak Iri Dia Dia Tidak Begitu Akhirnya Timbul Ngomongin Dia Kayak Karena Ngepet Nah Macem Macem Padahal Tidak Yang Sesungguhnya Tidak Yang Sebenarnya Karena Iri Dengan Orang Kaya Waljah Dan Juga Karena Iri Dengan Kedudukan Padahal Sama Sama Sekolah Dengan Saya Lulus Juga Bareng Dulu Waktu Di Kelas Ma Kenapa Sekarang Di Jabatannya Lebih Tinggi Daripada Saya Nah Ini Jah Namanya Jabatan Kedudukan Iri Wala Ilmi Dan Ilmu Merasakan Bahwasannya Ilmunya Lebih Tinggi Orang Lain Lebih Rendah Tidak Seberapa Dia Lulusan Dari Lulusan Lulusan Yang Sekolah Sekolah Agama Dari Pesantren Dan Sebagainya Kemudian Datang Orang Menasihati Dia Emang Lu Berapa Lama Di Kira Bahwasannya Para Asatid Itu Tidak Digoda Oleh Iblis Setan Setan Itu Pandai Pandai Luar Biasa Lebih Pandai Dari Manusia Apapun Dia Tingkat Profesoran Ke Ustazannya Kekiaian Itu Tetap Bahwasannya Masuk Kodaan Setan Karena Merasa Ilmunya Banyak Merasa Dia Pandai Daripada Yang Lain Fata Amaltu Maka Aku Berfikir Aku Merenung Berkaitan Dengan Hal Tersebut Mengapa Itu Timbul Dari Hasad Aku Merenung Berkaitan Dengan Firman Allah Maksudnya Kami Kata Allah Sudah Membagi Bainahum Diantara Mereka Manusia Mahishatahum Kehidupan Pencaharian Mereka Pil Hayatid Dunya Di Dalam Kehidupan Dunya Itu Sudah Ditakdir Sudah Ditentukan Dari Mulai Kita Usia 120 Hari Di Kandungan Allah Kemudian Menyuruh Malaikat Meniupkan Ruh Berbarengan Dengan Itu Salah Satunya Adalah Bahwa Rezki Kita Sudah Sudah Ditentukan Kalau Sudah Ditentukan Kemudian Kita Tidak Termasuk Orang Yang Kaya Orang Yang Miskin Seharusnya Rito Dengan Ketentuan Allah Jangan Iri Itu Sudah Ketentuan Allah Sudah Dari Dulu Dari Alam Azali Sudah Begitu Sehingga Kita Tidak Merasa Iri Nahnu Kosanna Bainahum Ma'isyatahum Fil Hayati Dunia Fa'alintu Maka dari ayat tersebut Aku memahami Ngetahui Annal Kismata Bahwasannya Pembagian Itu Pembagian Rizki Kanat Adalah Min Allah Ta'ala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fil Azali Di dalam Dari dulu Dari alam Azali Fa'ma Hassad Ahadan Dan aku Tidak Iri Terhadap Seseorang Tidak Sentimen Kepada Seseorang Waraditu Dan aku Ridho Bikismat Allah Ta'ala Dengan Pembagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Diriku Maka Aku Ridho Itu Satu Lagi Supaya 10 Menit Kita Bisa Sholat Sonah Israq Al-fa'idat Tessadisah Fa'idah Manfaat Yang Kenan An-ni Ra'itun Nasa Akaku Melihat Orang Yu'adi Ba'duhum Ba'don Lifardin Wasababin Sebagian Mereka Akan Sebagian Itu Adalah Terbawa Li Ghorodin Bukan Lifardin Li Ghorodin Wasababin Terikat Dengan Yang Namanya Ghorod Itu Benda Wasababin Dan Sebab Fata Amal Maka Aku Fikirkan Kau Lahu Ta'ala Firman Allah Ta'ala Inna Shaitana Oh Yu'adi Itu Arti Bermusuhan Memusuhan Bukan Ini Ra'itun Nasa Aku Melihat Manusia Yu'adi Ba'duhum Ba'duh Saling Bermusuhan Li Ghorodin Wasababin Karena Ada Memang Tujuan Tujuan Kebendaan Dan Ada Sebab Fata'amaltu Maka Aku Renungkan Tujuan Fata'amaltu Fata'amaltu Ta'ala Inna Shaitana Bahwasannya Shaitan Lakum Bagi Kalian Adu'un Adalah Musuh Fattakhiduhu Adu'wa Maka Jadikanlah Shaitan Itu Musuh Fa'alintu Maka Aku Tahu Annahu Bawasannya Latajuzu Adawatun Tidak Boleh Saling Bermusuhan Saling Bermusuhan Seseorang Gha'ir Shaitani Kecuali Adalah Bermusuhan Kepada Setan Jadi Tidak boleh Bermusuhan Diantara Manusia Makanya Dalam Al-Quran Juga ada Al-akhillah Yawma izin Ba'duhum Li Ba'din Adum Illal Mutaqina Al-akhillah Teman dekat Waktu di dunia Teman Medok Teman jalan Sana kemari Ba'duhum Li Ba'din Adu Sebahagian Mereka Kepada Sebahagian Yang lain Itu Saling Bermusuhan Di akhirat Nanti Yawma izin Illal Mutaqin Kecuali Adalah Orang-orang Yang Senantiasa Bertakwa Yang Pertemanannya Adalah Landasannya Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Yang Bisa Diharapkan Pertemanan Yang Dari dunia Adalah Pertemanan Berdasarkan Ketakwaan Cinta Kepada Orang Karena Orang itu Baik Orang itu Soleh Ya Senang Kepada Orang Karena Dia Ahli Pengajian Senang Kepada Orang Karena Dia Ahli Ibadah Nah Teman Seperti inilah Yang akan Memberikan Syafaat Kepada Kita Di akhirat Kelak Membela Kita Betul Ya Allah Dia teman Sepengajian Teman Semasjid Saya dulu Saya tahu Dia rajin Ke masjid Salat Berjamaannya Dia rajin Ngajinya Ya Allah Janganlah Engkau Masukkan Kedalam Neraka Ya Allah Ini Pembelaan Syafaat Syafaat Kubra Jelas Dari Nabi Syafat Besarnya Dari Nabi Teman Teman Yang soleh Juga Bisa Memberikan Syafaat Tetapi Kalau Yang tidak Baik Teman Di dunia Itu Jalan Senak Mari Keluyuran Ya Main Kartu Segala Macam Judi Ya Segala Macam Perbuatan Perbuatan Maksiat Disana Justru Akan Mendakwah Kita Ini gara Gara Lu Nih Dulu Gue Jadi Masuk Neraka Kayak Gini Bukan Gara Lu Lu Yang Ajak Nah Itu Saling Namanya Ba'duh Mli Ba'jin Adu Bermusuhan Satu Dengan Yang Lain Padahal Di dunia Luar Biasa Karena Kedekatannya Tidak Berdasarkan Ketakwaan Teman Dekatnya Teman Medoknya Itu Karena Tidak Berdasarkan Ketakwaan Sehingga Saling Bermusuhan Diantara Mereka Tetapi Kalau Yang Berdasarkan Ketakwaan Justru Sebaliknya Saling Memberikan Pembelaan Di akhirat Kelak Nah Itulah Makanya Kita Disuruh oleh Umar Cari Teman-teman Yang Soleh Atau Kata Nabi Janganlah Kalian Berteman Dekat Kecuali Dengan Orang-orang Yang Beriman Kalau Dengan Orang Yang Tidak Beriman Atau Beriman Tapi Kelakuannya Cuma Sekedar Kenal Ya Cuma Say Goodbye Baik aja Si Boleh Bertemu Bertegur Sapa Boleh Tapi Jangan Dekat Dekat Ngikutin Dia Penyakit Jadi Menularkan Kepada Kepada Kita Inilah Tata Pergaulan Yang Perlu Kita Lihat Di dalam Diri Kita Itu Barangkali Yang Kita Bicarakan Kita Lanjutkan Besok Pagi Hari Senin Mulai Al-fa'idah As-sabi'ah Fa'idah Yang Ketujuh Manfaat Yang Ketujuh Tinggal Dua Lagi Manfaat Ini Aku Melihat Manusia Berusaha Bersungguh Sungguh Untuk Sampai Kepada Yang Dituntut Ditolabilkut Walmaasi Untuk Mencari Makan Dan Kehidupan Sungguh Sungguh Luar Biasa Giliran Akhiratnya Kendor Giliran Dunyanya Luar Biasa Hakulu Qawli Hada Wa Astaghfirullah Nandim Nih Walakum Walisair Al-Muslimin Al-Sinat Fa Astaghfiru Inna Hual Rufu Ar-Rahim Al-Fatiha Bismillah Terima kasih Sudah berkunjung Di channel ini Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Agar tidak Ketinggalan Pada video-video Menarik Lainnya Pada video-video Terima kasih Terima kasih.